Tentang hasil perolehan suara sebagai... Pergerakan IHSG yang sangat tipis dipengaruhi belum banyaknya aksi jual dan beli di pasar modal Jakarta Composite Index. IHSG bergerak dari level 6.377 hingga 6.351. Dan pasca sidang MK, beberapa saham ada yang bergerak positif dan negatif. Saham yang bergerak positif yakni infrastruktur, agrikultur, finance, dan aneka industri. Satu barat yang mengalami ada tekanan jual pada sesi 1 di akhir mukaan ini. Kemudian saham nilainya adalah saham konsumen. Saham konsumen terutama saham-saham rokok pada pagi hari ini di sesi 1 mengalami tekanan. Kita melihat ada sampurna dan juga gudang garam sehingga membuat sektor konsumen mengalami pergerakan di area negatif. Sektor koverti juga demikian. Serta industri dasar seperti ciri kimia, indah kiat, dan caru potpan pada pagi hari ini mengalami tekanan yang cukup besar sehingga membuat sektornya beberapa di area negatif. Pada perdagangan Jumat kemarin, investor asing banyak menjual saham dibandingkan membeli dengan total transaksi pada Jumat sesi pertama mencapai 14 triliun rupiah. Herman Syah melaporkan.